di bulan Mei ini ada dua hari yang di Indonesia diperingati yakni pertama terkait tanggal 2 Mei hari pendidikan nasional dan 20 Mei nanti hari kebangkitan nasional dua hari ini berkaitan satu dengan yang lain dan kita mestinya senantiasa mengingat apakah apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita cita-cita kemerdekaan ini sudah kita raih ataukah belum sudahkah bangsa ini mampu bangkit ataukah justru semakin terpuruk dan terpuruk masyarakat muslimin rahimahumullah untuk mengukurnya paling tidak kita mesti memahami apa itu namanya kebangkitan di dalam kitab an-nahdoh hafiz soleh menyatakan bahwasannya yang namanya kebangkitan itu adalah adanya intiqal perpindahan atau perubahan baik yang berubah atau berpindah itu berubah syab bangsa berubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain yang lebih baik masyarakat muslimin rahimahumullah apa ukuran lebih baik itu yang menjadikan manusia berbeda dengan yang lainnya asyik al-qadhi taqiyuddin an-nabhani mengatakan an-nahdoh tuhiya irtifa'ul fikr an-nahdoh kebangkitan itu poin utamanya yang menjadi dasar seseorang atau suatu bangsa akan bangkit atau tidak adalah ketinggian taraf berpikir mereka kebangkitan tidak diukur dengan hal-hal yang tampak secara fisik baik itu berupa ekonomi baik itu berupa pembangunan bahkan manusia juga tidak dinilai dari tampilan fisiknya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah al-munafiqun bagaimana tampilan yang luar biasa dari orang-orang munafiq itu tidak menjadikan mereka menjadi orang yang mulia Allah berfirman jika engkau melihat badan-badan mereka tampilan fisik mereka jasad-jasad mereka engkau akan kagum kepada mereka jika engkau melihat mendengar ucapan mereka engkau akan perhatian terhadap mereka tapi Allah kemudian mengatakan ka'annahum husubum musannadah mereka itu seolah-olah seperti tiang yang tersandar mengapa Allah umpamakan mereka seperti tiang yang tersandar karena tiang sebagus apapun tampilannya semulus apapun dia dicat tiang tidaklah bisa mendengar dan tidak bisa berfikir imam al-qurtubi mengatakan karena mereka itu tidak mendengar dan tidak berfikir meskipun mereka secara dohir telinganya tidak tulis tapi tidak ada pengaruh pendengaran mereka itu meskipun mereka itu punya akal punya otak tetapi tidak digunakan mereka seolah-olah badan tanpa nyawa seolah-olah raga tanpa adanya mimpi-mimpi masyurul muslimin rahimahumullah oleh karena itu maka kita bisa merendung sejauh mana ketinggian taraf berfikir bangsa ini Rasulullah SAW suatu ketika bertanya kepada sahabat tahukah kalian siapa orang yang paling cerdas itu maka kemudian para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu maka kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya manusia yang paling cerdas itu adalah manusia yang paling banyak mengingat kematian dan mereka paling bagus di dalam mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu kebangkitan berfikir tidak hanya sekedar menjadikan orang untuk pintar cerdas dalam mengatasi problem kehidupan tetapi kebangkitan ketinggian taraf berfikir hendaknya mengubah taraf berfikir dari berfikir sekedar manusia berfikir hewani untuk bagaimana menggapai keinginan syahwat dan cita-cita semata tidak seperti itu tetapi berfikir berfikir bagaimana apa yang ada di dunia ini sudahkah dia fikirkan ini bakal menjadi bekal di akhirat yang menguntungkan ataukah akan menyengsarakan ini yang penting dan menjadi dasar pendidikan dalam Islam dan ini mestinya yang kita perhatikan ketika kita meletakkan dasar-dasar pendidikan kita Masyurul Muslimin Jum'ah Rasulullah S.A.W demi mendidik hal ini beliau menggunakan segala macam uslum segala macam cara yang dibenarkan di dalam Islam untuk menanamkan akidah menanamkan bahwasannya manusia hendaknya ketika hidup di dunia ini menjalani kehidupannya dalam rangka mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak apapun yang dihadapi oleh beliau perilaku apapun suatu ketika datang seorang pemuda kepada Rasulullah S.A.W hadis ini diruidkan oleh Imam Ahmad pemuda ini mengatakan kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah izinkan aku untuk berzina ini sikap yang tidak baik tetapi dia tahu bahwasannya ada Rasulullah S.A.W yang akan memberikan solusi maka Rasulullah S.A.W tidak kemudian sekedar melarang tetapi beliau mengajak untuk berfikir Rasulullah katakan apakah engkau senang andai ibumu dizinai orang mengajak berfikir maka pemuda ini dengan sepontan mengatakan aku jelas tidak menginginkannya Rasulullah mengajak berfikir lagi apakah engkau senang kalau putrimu dizinai oleh orang lain pemuda ini menjawab dengan jawaban yang sama andai punya putri punya saudari perempuan punya bibi siapapun keluarga kita kita tidak akan rela untuk mereka dizinai oleh orang lain maka kemudian Rasulullah S.A.W tidak mencukupkan dengan mengajak berfikir tapi Rasulullah kemudian memegang pemuda ini kemudian mengatakan ya Allah ampuni dosa pemuda ini dan jaga jaga kemaluannya kita sekarang berada pada suasana negeri ini yang banyak diliputi oleh perzinaan bukan hanya perzinaan bahkan pembunuhan aborsi diperkirakan ada 1,5 juta kasus aborsi dilakukan oleh remaja tiap tahun di negeri ini belum lagi kasus-kasus yang lain mestinya kita berpikir sudah puluhan tahun kita merdeka apakah pendidikan yang paling mendasar yakni menjadikan manusia-manusia yang mereka berpikir apa yang dilakukan di dunia ini kira-kira menyelompatkan mereka di akhirat atau tidak apakah ada pemikiran ini di benak kita di benak para guru di benak para siswa dan di benak para pemimpin pemegang kebijakan dalam dunia pendidikan kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan kepada kita generasi tersebut generasi yang mereka cerdas walaupun ini kecerdasan pada level dasar kecerdasan pada level dasar yakni cerdas bagaimana menjadikan kehidupan ini sebagai bekal di hari akhir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah 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 Alhamdulillah